Petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Bancai Bandung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan orang tak dikenal dengan cara dilemparkan dari luar pagar lapas. Petugas pun berhasil mengamankan barang bukti 87 paket narkotika jenis sabu-sabu dan 3 bungkus tembakau sintetis. Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas berhasil digagalkan petugas lapas Kelas 2A Bancai Bandung. Barang haram tersebut diduga diselundupkan oleh orang tak dikenal dengan cara dilemparkan dari luar pagar pembatas lapas Bancai. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 87 paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 kantong plastik tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila, serta 40 unit alat komunikasi. Kepala lapas Kelas 2A Bancai, Trisabtono Sambuji menjelaskan, Pengungkapan kasus ini bermulai dari kecurigaan petugas terhadap sebuah bungkusan yang menyangkut di dekat pagar lapas. Ketika diperiksa, bungkusan tersebut berisi barang bukti narkotika yang telah dipaketkan ke dalam plastik berukuran kecil. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat menyebut, upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dapat terus terjadi. Untuk itu, pihaknya akan semakin memperkuat sinergi bersama unsur Polri dan BNN dalam melakukan pencegahan maupun penindakan. Kami bersinergi dengan jajaran Polri dan BNN, karena tidak mungkin lapas rutan bersih dari narkoba tanpa bantuan pihak Polri dan BNN. Ini yang pertama, kita tingkatkan sinerjitas kita. Lokasi lapas yang berada di tengah pemukiman dan dikelilingi jalan umum, menjadikan kasus penyelundupan narkotika rawan terjadi di lapas Bancoi. Namun, pihak lapas akan terus berupaya untuk memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.